Tafsir keadilan bagi koruptor Pemberantasan korupsi menghadapi tantangan baru dari penafsiran para hakim agung tentang keadilan bagi koruptor. Sepanjang 2019 hingga September 2020, setidaknya 22 terpidana kasus korupsi menikmati keringanan hukuman melalui fonis Mahkamah Agung, baik dalam bentuk putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Beragam alasan hakim agung dalam memangkas hukuman koruptor. Tentunya semua pertimbangan yang dikemukakan MA dalam menjatuhkan putusan memuat dalil-dalil yang tidak menyimpang dari koridor undang-undang. Hanya tafsirnya saja yang bisa berbeda dari pertimbangan putusan di tingkat di bawahnya sehingga fonis pun dapat menjadi lebih ringan. Juru bicara MA Andi Samsan Nganro berdali. Mahkamah memutuskan berat ringan yang hukuman pidana yang dijatuhkan kepada setiap terpidana berdasarkan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi korban, keadilan bagi ternakwa atau terpidana, serta keadilan bagi negara dan masyarakat. Sekali lagi, keadilan yang dimaksud tergantung pada tafsir hakim. Tidak peduli bila institusi lain hingga publik memandang adanya ketidakadilan dalam ponis meringankan yang dijatuhkan kepada koruptor. Jangankan institusi lain, dalam tubuh MA sendiri tafsir keadilan bisa sangat berbeda. Sebagai contoh, ponis terhadap dua eks-pejabat kementerian dalam negeri, Irman dan Sugiharto, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik. Pada April 2018, MA melalui putusan kasasi memperberat hukuman keduanya menjadi 15 tahun penjara, dua kali lipat dari ponis pengadilan di bawahnya. Saat itu, permohonan kasasi Irman dan Sugiharto ditangani sang al-gojo koruptor, Hakim Agung Artijo Alkostar. Namun, Hakim Agung yang lain selepas Artijo pensiun pada Mei 2018 memberikan penafsiran berbeda. Putusan di tingkat PK yang terbit bulan ini memangkas hukuman Irman menjadi 12 tahun penjara, demikian pula Sugiharto yang lantas mendapat 10 tahun penjara. Pada kasasi mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, MA juga memakai tafsir hukum yang berbeda dari Hakim Pengadilan Tingkat Banding. Hakim Agung yang memutuskan perkara itu sepakat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengenakan pasal pidana lebih ringan terhadap Idrus. Akan tetapi, ponis yang dijatuhkan MA hanya 2 tahun penjara, lebih rendah daripada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan 3 tahun penjara. Tidak mengherankan, bila lantas muncul pertanyaan di publik, apakah MA menaruh belas kasihan kepada koruptor? Tidak bisa dimungkiri, rentetan ponis meringankan dari MA telah memancing gelombang permohonan kasasi dan PK dari para terpidana koruptor. Pada 2017, tercatat 188 perkara PK diajukan ke MA. Kemudian di 2018 naik menjadi 208 perkara, dan pada 2019 kembali meningkat menjadi 235 perkara. Terpidana koruptor seakan mendapatkan semangat dan harapan baru untuk bisa bebas lebih cepat melalui uluran tangan MA. Di sisi lain, efek jera pun meredup. Barangkali patut kita ingatkan kepada para Hakim Agung, korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Itu artinya, bukan hanya satu atau dua orang yang menjadi korban, tetapi rakyat secara luas. Maka, adilkah ponis meringankan kepada koruptor itu bagi negara dan masyarakat? Kiranya Hakim Agung yang terhormat yang dapat menjawab kerisauan ini.